Pada petani di dusun Simbaringin, desa Sidosari, Lampung Selatan, kami siang memanen padi bersama. Namun, menurut petani, hasil panen padi kini anjlok dan tidak maksimal. Selain karena kurangnya pasokan air, juga karena serangan hama wareng sejak sebulan terakhir. Pada masa panen kedua tersebut, berdurut para petani, hasil panennya jauh berkurang dibanding panen musim pertama. Bahkan mengalami penurunan hingga 50 persen. Para petani berharap ada bantuan dari pemerintah, terutama soal irigasi dan obat pembasmi hama. Pada umumnya itu memang tidak maksimal, tetap seksinya jauh hama rendengah. Masalah kendala itu tentunya ya sama lah jelasnya, apalagi tahun ini jelas sama wareng yang merajalnya. Secara umum memang kalau musim gaduh itu tidak bisa disamakan dengan musim hujan, karena juga di musim gaduh itu biasanya masalah lebih banyak. Terutama dari segi pengairan juga sering masalah. Yang kedua dari sisi hama penyakit biasanya lebih banyak. Para petani pun tidak bisa memprediksi kapan serangan hama wareng dan serangan penyakit tanaman tersebut akan berakhir. Mereka hanya berharap akan segera berakhir supaya hasil panen pada musim tanam padi berikutnya bisa kembali normal. Arsadisa Putra melaporkan dari Lampung Selatan.